Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi marat-maratnya di Indonesia juga termasuk di Aceh Tentang produk ilegal Nah ini menjadi kekhawatiran kita bersama Tentang maratnya penjualan kasus dari produk ilegal ini Maka dari ini kita akan membahas tentang Sanksi fitur apa saja yang diberikan untuk para penjual produk ilegal Tentu untuk membahas ini kita membutuhkan narasumber yang memang ahli di bidangnya Dan langsung saja, Alhamdulillah pada hari ini kita telah kedatangan Ada Ibu Maunizar dan juga Pak Arief Prasetya Wibowo Mereka berdua ini adalah penyidik pegawai negeri sipil Bepom Aceh Assalamualaikum Bapak dan Ibu Assalamualaikum Alhamdulillah sehat ya Bapak ya Terima kasih telah hadir di dalam ruang podcast kita pada hari ini Baik, sahabat penyiaran untuk kita tetapi bersama bahwa Untuk penjual pelaku usaha yang nakal ini Yang menjual produk obat dan makanan ilegal Memang tidak ada kata ampun ya Bu ya Nah kita mau mengetahui ini tindakan apa sih yang dilakukan oleh Bepom Apakah cukup dengan pembinaan saja Atau memberi sanksi administrasi Atau Bepom ini boleh memberikan tindakan yang lebih jauh lagi Nah ini gimana nih Pak Arief Terima kasih Mbak Bu Adit Jadi untuk pelaku usaha yang kemudian melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan Tentu ada sanksinya yang sudah diatur dalam undang-undang Yang terbaru adalah undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 Yang baru disahkan tanggal 8 Agustus kemarin Baru sekali Baru sekali Memang itu harus diketahui oleh masyarakat Kalau dalam bidang penyidikan Kita di bidang penindakan ini Kita melakukan penyidikan Terhadap pelanggaran hukum yang sifatnya pidana Artinya orang ini sudah dilakukan pembinaan beberapa kali gitu Tapi tidak kapok Tidak kapok, tidak jera Tidak jera Atau mereka sebenarnya sudah tahu Saya kira banyak pelaku usaha di bidang kosmetik Misalkan yang ini Pelaku usaha di bidang obat dan makanan itu sudah tahu Sudah menjadi rahasia umum Tapi masih nakal aja Pak ya Misalnya kayak Bu Adit tahu enggak Kalau produk kosmetik itu harus memiliki izin-izin itu sudah pernah pinggir Apalagi harusnya pelaku usaha harusnya lebih paham mengenai itu Jadi kita lakukan pembinaan terlebih dahulu Tapi kalau seumpama itu sudah tetap dilakukan Tetap dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal tadi Kita akan kenakan pasal Kalau undang-undang terbaru itu Pasal 435 Undang-undang kesehatan baru pasal 435 Dimana sanksinya itu cukup lumayan berat Nah yaitu Pidana penjara maksimal Maksimal ya Itu 12 tahun Atau 12 tahun maksimal Atau denda paling besar Paling banyak ya Itu 5 miliar 5 miliar Wow jadi modal usaha ini sudah luar biasa Saya belum pernah pegang wang 5 miliar Belum pernah Sama Pak Itu lah sanksinya Sanksinya Apa saja sanksi hukum yang dikenakan Kepada penjual obat makanan ilegal Yang diproses oleh penyidik oleh Bepom ini Bu Jadi seperti dijelaskan Pak Arief tadi Kita sudah disahkan undang-undang terbaru Yaitu undang-undang kesehatan Dimana sanksinya adalah Disa penjara Pidana penguruan badan Dan juga sanksi denda Jadi pada Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bepom Aceh selama ini Kita sudah Melakukan penyidikan di berbagai Komoditi perkara Yang kita lakukan saat ini Ada kosmetik Yang mengandung bahan merkuri Kemudian ada juga Obat tradisional Yang mengandung bahan timi obat Itu ya Dia Aceh sering Terakhir itu pelangsing Nah Jadi orang-orang ini suka lalu sih Mbak Aduh Ini itu ibu-ibu atau bapak-bapak nih Tapi konsumen banyak itu adalah Perempuan 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 Pengen cantik Pengen putih Pengen putih Pakai kosmetik Yang istan Mengandung merkuri Mengandung merk Kemudian pengen cepat turus Langsing Memilih obat tradisional Dengan klip langsing Yang cepat Tapi ada kandungan bahan timi obat Yang bahaya Berarti kalau tren produk ilegal Yang sering ditemukan di Aceh Ini Iya Kosmetik Iya Kosmetik Pemutih Pemutih dan pelangsing Kalau untuk obat tradisional Paling banyak itu ya Pak Iya Kasus-kasus yang kita temukan Kebanyakan itu Pemutih dan pelangsing Pelangsing Memang cepat efeknya Tetapi itu kan mengandung sibutrami Sibutrami kan pernah dicabut Badan POM itu tahun 2010 Kalau nggak salah Sudah dicabut peredarannya Memang dulu obat itu Digunakan untuk ini Memang untuk terapi obesitas Tetapi karena Ada Ada kajian yang menyatakan Obat ini berpengaruh Berburuk pada Kardiopaskuler Sehingga ini obat ini ditarik Sudah tidak bisa Diedar Ini kesalahannya double artinya Double Ya karena Sibutrami sendiri Sangat tidak diperbolehkan Apalagi dicampurkan ke Obat tradisional yang tidak diperbolehkan Mengandung bahan kimia obat Jadi double Jadi double di kesalahan Dosa ini double Nah kemudian Harusnya kan Ketika produk itu Mau diedar Kemarin kita juga Sudah membahas Di dalam sesi sebelumnya Ada Nomor izin edar Nah ini kan Nomor izin edarnya Di awal kan Harus Iya Iya Sedangkan penyidik ini Banyak juga ditanggukan Nah ini gimana nih Korrelasinya Apakah memang Produk-produk ini Dari awal Mereka tidak terdaftar Di Bepom Atau kemudian Setelah mereka Mungkin mengurus izin edar Eh tiba-tiba Masih ada mengandung Zat itu ketika Di teliti Ini gimana nih Jadi Yang selama ini Kita terkani Memang dari awal Produk tersebut Adalah produk Tanpa izin edar Jadi Memang udah kesalahan Dari awal Jadi produk Tanpa izin edar Sudah tidak jelas Produsennya Tidak jelas Dimana pabriknya Apakah isi kandungannya Dan selain Dia tanpa izin edar Beberapa produk Setelah kita uji Dan memang Mengandung bahan yang dilarang Ataupun bahan yang berbahaya Oleh karena itu Makanya sangat penting Adanya proses menyidikan Karena proses menyidikan ini Adalah Sebagai upaya terakhir kita Kita memang Bepom juga Telah melakukan sosialisasi Mungkin di materi yang lain Sudah dijelaskan Ada KIE Untuk meningkatkan Pemahaman masyarakat Kita KIE Kemudian Sosialisasi ke pelaku usaha Pengawasan rutin Yang dilakukan oleh Petugas kita di lapangan Baik itu Petopo kosmetik Apotik-apotik Sehingga Semua masyarakat itu Sudah Terpapar secara luas Tentang izin edar Ataupun bahaya Tanpa izin edar Kemudian setelah Setelah semua itu Kita lakukan Masih terdapat juga Pelaku-pelaku Yang mungkin Motifnya adalah Ekonomi Atau ingin cepat Mendapatkan Kekayaannya lebih Dengan cara yang Instan Akhirnya mereka Memilih jalan Menjual produk-produk Obat dan makanan Ilegal Yang memang Opsetnya Lebih tinggi Dibandingkan Dia menjual yang ada izin Keuntungannya lebih besar Apakah masyarakat kita Tidak ada Merasa khawatir Atau ketakutan Padahal kan kita Sering melakukan Kan dari Pemada literasinya Juga Untuk sosialisasi Kenapa Bisa seperti ini Pelakunya Makin gencar Masyarakatnya Masih mau Menggunakan Produk yang Ilegal Jadi kami Sempat juga Melakukan Survei Terhadap Masyarakat Kenapa Mereka Masih Menggunakan Karena Keinginan Untuk cantiknya Itu luar biasa Apakah harganya Di bawah rata-rata Memang lebih murah Lebih murah Karena Itu yang menjadi Pilihan Karena kan Biaya produksinya Itu rendah Oke Modalnya Rendah Rendah Karena Dia tidak Menyiapkan Apa Fasilitas Untuk produksi Yang memadai Asal Masukkan aja Pakai pangan Pakai amin Selain Selain Ngaduk aja Buat kueh aja Kita ada takaran Ini untuk muka Untuk badan Jadi selain ada Merkurinya Mungkin secara Mikrobiologi Sudah tercemer Dukah oleh Bakteri Karena Kalau produksi Kosmetik kan Harus memenuhi Kaidah Sterilitas Tertentu Pada derajat Tertentu Harus ada Sterilitasnya Seperti itu Nah Untuk Pertanyaan Kenapa Masih Masih Beredar Terakhir Kami Melihat Fonis Dari Perkara yang Pernah kita Tangani Fonis itu Tidak terlalu Masih Cukup ringan Tiga bulan Enam bulan Jadi Pelaku usaha ini Karena Sudah menikmati Sudah Manisnya Kekayaan Buahnya itu Manis Menurut mereka Tiga bulannya Susah Memang Susah Untuk Merubah Mensah Itu Kemudian Untuk Kegiatan Berupa Penindakan Apakah Bepong Berkerja Sendiri Atau Ada Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintahan Yang lain Iya Kita Selalu Bekerjasama Dengan Stakeholder Ataupun Aparat Pendagakum Yang lainnya Jadi Kita Selalu Atas Tersebut Polisian Di Acah Polda Dengan Polis Setempat Kita Karena Ini adalah Ranah Hukum Kita Kan Melipahkan Kekejaksaan Karena Mereka Yang Berwenang Melakukan Penuntutan Selain itu Di lapangan Kalau Memang Berhubungan Dengan Instansi Lain Dispidak Kesehatan Disperindah Atau Kita Kita Libatkan Kalau Alur Pekerjaan Itu Seperti Apa Apakah Ada Laporan Masyarakat Dulu Kemudian Bepong Menindah Kemudian Baru Bisa Juga Dari Pernah Juga Ada Dari Laporan Masyarakat Tapi Petugas Kalau Menyumum Laporan Masyarakat Tidak Efektif Juga Masyarakat Juga Agak Malas Melaporkan Jadi Kami Juga Ada Saluran Untuk Laporan Tentang Peredaran Kosmetik Itu Melalui Bidli Spasi Apa Spasi Aja Itu Bisa Masyarakat Melaporkan Kalau Dia Melihat Ada Dugaan Tindak Bidana Bisa Langsung Akses Ke Akun Itu Selain Itu Kami Juga Aktif Melakukan Patrol Siver Jadi Kami Memantau Sosial Media Maupun Market List Yang Beredar Di Sekitar Aceh Yang Ada Di Aceh Tidak Itu Dari Situ Juga Kami Pantau Jadi Semua Linie Dari Masyarakat Yang Patrol Patrol Dari Penugas Bepom Dan Segala Informasi Yang Dapat Tentu Akan Kita Tidak Berbicara Tentang Saksi Hukum Menurut Bapak Masih Masih Juga Enggak Jera Menurut Pandangan Bapak Harusnya Saksi Hukum Seperti Apa Diterapkan oleh Bepom Ini Dan Juga Pemerintahan Kita Harus Untuk Bisa Memberikan Efek Jera Kepada Para Pelaku Yang Tanah Ketip Makal Sebagai Penyidik Saya Merasa Hukuman Maksimal Itu Paling Baik Dari Pandangan Penyidik Karena Begini Juga Kadang Kalau Obat Dan Makanan Ini Efeknya Tidak Langsung Dalam Jangka Panjang Nanti Umur Umur 50 Sudah Cuci Darah Umur 50 Muncul Kanker Jadi Memang Tidak Langsung Itu Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Takut Tidak 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 Merasakan Itulah Manusia Kalau Tidak Langsung Tidak Merasa Tidak Merasa Apalagi Masyarakat Atsif Untung Karena Kalau Misalnya Ada Dengan Harga Murah Kemudian Hasil Cepat Ya Tidak 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 Udah deh Nanti Nanti aja deh Kalau menurut Ibuk Efek Cerah Yang Dilakukan oleh pelaku Itu yang telah Diterapkan Bepok Apakah itu Telah Mempuni Untuk Semuanya Kalau menurut kami Belum Karena Karena Dari Dari Pengamatan Kita Para Residivis Ini Setelah Melakukan Pengulangan Karena Mereka Setelah Keuntungan Itu Keuntungannya Jauh Lebih besar Dibandingkan Denda Dan Ponis Sangat Terjadi Kesenjangan Antara Keuntungan Dan Keurigian Mereka Yang Dapatkan Jika Ditangkap Oleh Bepok Sehingga Tidak Efektif Kalau Hanya Mengandalkan Dari Proses Penyidikan Bila Masyarakat Kita Tidak Cerdas Karena Kalau Masih ada Konsumen Pasti Ada Penjual Ada Yang jual Pasti Ada Yang jual Seperti Narkoba Narkoba Jelas Dia itu Diharamkan Tapi Karena Ada Peminat Ada Keuntungan Oke Untuk Sesi Terakhir Apa Harapan Dari Pak Arief Sebagai Tim Penyidik Terkait Tentang Produk Ilegal Ini Bagaimana Harusnya Kita Menghadapi Harapan Saya Kita Memiliki Pandangan Yang Sama Tentang Dampak Dari Pemakaian Obat Kosmetik Ilegal Obat Dan Makanan Ilegal Dampaknya Memang Tidak Sebentar Tapi Kita Pikirkan Generasi Selanjutnya Rusak Gara Gara Ini Jadi CJS Atau Kodges Sesi Film Itu kan Penyidik Kejaksaan Kehakiman Saya Menyarapkan Ada Kesamaan Persepsi Tentang Dampak Ini Sehingga Bisa Memberikan Hukuman Yang Lebih Membuat Jerat Dari Sesi Masyarakat Semoga Dengan Adanya Ini Podcast Mungkin Bisa Mengetah Ya Kita Sadar Jangan Gunakan Produk Yang Memang Instant Tetapi Akibatnya Nanti Nyesel Saya Kira Itu Oke Dari Ibu Komunizan Apa Kloss Statement Terakhir Untuk Teman Teman Penyiaran Kita Dan Sahabat Masyarakat Aceh Jadi Saya Berharap Sangat Mengharapkan Bahwa Kita Semua Memiliki Pandangan Yang Sama Terima Masyarakat Karena Mereka Pengguna Akhir Dari Produk Ilegal Ini Bahwa Mari Kita Hidup Sehat Tidak Tergoda Oleh Ikan Ikan Yang Instant Tentang Cantik Putih Ataupun Tubuh Yang Lansing Tapi Efeknya Sangat Cepat Itu Kita Harus Jaga Kesehatan Kita Tidak Tergiur Oleh Harga Murah Dan Hasil Instant Tapi Berbahaya Kedepan Terima Kasih Banyak Atas Pebicangannya Hari Ini Informasi Yang Luar Biasa Dan Saya Yakin Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Perlu Untuk Kita Cermati Bersama Bahwa Jadilah Masyarakat Yang Bijang Yang Cerdas Dalam Memilih Produk Apapun Apakah Itu Dalam Hal Kosmetik Kemudian Obat Makan Obat Tradisional Dan Juga Suplaman Makanan Jaga Tubuh Kita Dan Kita Yang Bertanggung Jawab Apa Yang Kita Pilih Dan Kita Konsumsi Jangan Terkiur Seperti Kata Bu Mounizar Dila Tadi Jangan Terkiur Dengan Harga Yang Murah Dengan Efek Yang Cepat Namun Legalitas Produk Itu Belum Ter-click Ter-click Kalau Dalam Di Bepom Ada Istilahnya Click Ada Kemasannya Kemudian Ada Label Ada Izin Ada Tandar Luasannya Jadilah Selalu Masyarakat Yang Cerdas Untuk Memilih Produk-produk Yang Beredar Di Luar Sana Karena Ujung Tombak Ada Di Masyarakat Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam